Sunnah Nabi Sunnah Ditinggalkan tidak berdosa Yang benar Kalau dikatakan Sunnah secara mutlak Umum Maka maknanya mencakup Perkara-perkara Di agama Karena Sunnah secara bahasa At-Tariqah Jalan yang telah ditempuh Oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ini namanya Sunnah Sedangkan secara istilah Sunnah adalah Jalan yang ditempuh Maka hal itu Mencakup Berpegang teguh Dengan apa yang telah dijalankan Oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang telah ditempuh oleh para Khulafa Al-Rashidun Abu Bakar Umar Uthman Dan Ali Ia telah ditempuh Telah dilaksanakan Dijalankan oleh Nabi Dan para khalifahnya Berupa perkara apa Minal i'tikodat Dari Keyakinan Keyakinan Akidah Mencakup Akidah Maka Keyakinan Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Berada di atas Arash Berada di atas Langit Termasuk Sunnah Rasulullah Orang yang menyelisi Keyakinan Ini Tidak mengikuti Jalan yang telah ditempuh oleh Nabi dan para Khalifah Al-Rashidun Minal i'tikodat Dari keyakinan Keyakinan Dan Amal perbuatan Ibadah Yang telah dijalankan oleh Rasulullah Dan para sahabatnya Maka Kalau seorang Membuat suatu Amanan Ibadah Yang tidak pernah Dijalankan oleh Nabi dan para Sahabat Berarti Tidak mengikuti Sunnah Sunnah mencakup Masalah ibadah Masalah keyakinan Walakwal Dan Ucapan Kata Imam Ibn Rojab Di akhir Kalimatnya Beliau mengatakan Inilah Definisi Sunnah Yang lengkap Yang mencakup Berbagai macam perkara Maka Kalau hanya Dibatasi Bahwa Sunnah itu Untuk ibadah Mahdoh Ini Definisi yang kurang Sunnah Sunnah mencakup Perkara Keyakinan Perbuatan Sunnah 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 Sunnah